Amerika Serikat, salah satunya di Pulau Jalbiah, di mana terdapat 30 hingga 50 mobil terlibat dalam kecelakaan beruntun. Satu orang tewas dalam insiden tersebut. Kecelakaan serupa juga terjadi di ruas jalan Interstate 476 hingga mengakibatkan dua orang tewas. Sementara itu, di Oregon, cuaca buruk mengakibatkan sejumlah ruas jalan ditutup sementara. Badan Cuaca Nasional memperingatkan suhu udara akan terus mengalami penurunan hingga di bawah titik beku mulai dari Maryland, Philadelphia, hingga New Jersey. Saat ini, suhu udara di sejumlah wilayah timur laut Amerika Serikat tercatat sebesar 4 derajat Celcius.